Alhamdulillahirrahmanirrahim Ekan-rekan mahasiswa di semester 6 ya Semester 6, tingkat 3 Eh, semester 4 kali ya Semester 4, tingkat 2 Dalam mata kuliah Statistik, ekonomi, dan bisnis kedua atau lanjutan Apa kabar? Bapak Drin Sehat? Gimana kerjaannya lancar, Bapak Drin? Lancar, Pak Sudah bergabung ya Untuk seminar tanggal 20 Februari Sudah Terima kasih, Bapak Drin Bagi rekan-rekan yang belum bergabung Ditunggu untuk gabung di seminar nasional Di tanggal 20 Februari 2022 Mudah-mudahan Bagi yang sudah bergabung Ada manfaat yang bisa didapatkan Pertama, sertifikat Yang bisa mendukung untuk nanti pada saat Pada saat Pendampingan ijasa atau SKPI Atau pada saat sidang Kemudian ada Menambah ilmu pengetahuan Ada relasi dan tentunya ada Lower price Semoga nanti tanggal 20 Februari bisa berjalan dengan lancar Dan tentunya narasumbernya Narasumber yang berkompetensi di bidangnya Ada dari akademik Ketua Persaudaraan dosen seluruh Indonesia Itu Dr. Ahmad Yaki Udin MIKOM Beliau merupakan ketua umum persaudaraan dosen Dan kompetensinya ada di bidang IT Kemudian Bapak Ridwan Darussalam MM Beliau adalah dari Pengusaha yang Lagi Berkembang usahanya Kenekan-kenekan sudah pada tahu Kalau bolu amor seperti apa Terima kasih Bapak Ridwan yang sudah bergabung Sepertinya hanya Bapak Ridwan saja yang Bisa bergabung hari ini Yang bisa memperlihatkan wajahnya Yang lain mungkin agak sedikit malu-malu Atau ada Ada yang lain sehingga Bisa memperlihatkan wajahnya Ya Baik Sebelum kita mulai Mari kita bersama-sama Kita pandatkan puji dan syukur Kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya Sehingga hari ini Bisa memperlihatkan wajahnya Yang kita semua Masih diberikan kesempatan Untuk bertemu dan bersilaturahmi Dalam perkuliahan statistik, ekonomi, dan bisnis Di pertemuan kedua Mudah-mudahan selama kurang lebih satu jam ke depan Materi mengenai Probabilitas Dan yang lainnya bisa disampaikan Dan bisa dipahami oleh rekena mahasiswa Semua yang ada hari-hari ini Setelah salawat dan salam Mari kita curahkan kejunjungan Nabi Besar kita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan para sahabatnya Baik, sebelum memulai perkulian hari ini Akan saya absen satu persatu Karena tidak terlalu banyak Untuk pertemuan hari ini Dan mahasiswanya Kalau di database saya hanya 15 orang Jadi kalau Salah seluruhan Sudah di atas 60 persen Kalau di umulannya mahasiswanya 15 Sini ada Pak Padrin Terima kasih yang selalu stay tune Dengan on-camp-nya Luar biasa Pak Padrin ini Semenjak dari perkuliahan perekonomian Indonesia Sampai sekarang on-camp dan selalu hadir Mudah-mudahan Memberikan nilai plus buat Pak Padrin Kemudian ada Tia Silupiana Apa kabar Tia? Ya, sepertinya Terganggu jaringannya Dan ada teman-teman yang lain Baik, kita mulai Untuk perkulian di Malam hari ini Mudah-mudahan Walaupun cuaca hujan Bisa menambah Kepokusan lekan-lekan Dengan dibantu Minum secangkir kopi Ataupun secangkir teh hangat Karena hari ini Karena hari ini Materinya Masih Setengah-setengah Setengah Mengenai Toled Itu sendiri Dan juga nanti ada Hitungan Mengenai Materi yang akan disampaikan Baik Baik, saya buka materinya Sebentar Terima kasih Oh iya sehat ya Iya sepenuhnya sinyalnya ya Oke kemarin kita sudah membahas mengenai RPS mengenai apa yang boleh sampaikan ada jenis-jenis statistika kemudian ada pengertian dan prinsip kompabilitas ya kemudian ada penyekatan perintuan kompabilitas dari pendekatan klasik ya kan sampai ke empiris kemudian ada hukum penjumlahan ya ada saling meniadakan mutuali eklusif kemudian ada contohnya ada non-mutuali eklusif kemudian ada pembermentari tipen Nah sekarang kita masuk ke hukum perkalian ini belum payah kembali kita baru sampai ke penjumlahannya Pak Vladin ya ya kita masuk ke materi selanjutnya hukum perkalian di hukum perkalian ini tentunya ada yang namanya variable independent atau hukum bebas digunakan apabila ingin menghitung probabilitas suatu untuk kejadian tertentu tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi contoh peristiwa A terjadi tidak yang menghalangi peristiwa B berkalian menghendaki peristiwa independen ya rumus perkalian untuk kerja dan independen contohnya ada peluang A peluang dalam peluang A dan peluang B sama dengan peluang A kombinasi peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B ada hukum besarat atau hukum tidak bebas kalau di statistik probabilitas hukum perkalian atau conditional probability digunakan apabila ingin menghitung probabilitas suatu kejadian tertentu dengan syarat peristiwa lain telah terjadi peristiwa lain telah terjadi kalau tadi peristiwa lain lagi terjadi kalau ini telah ya peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A telah terjadi jadi sebaliknya seperti itu hukum perkalian untuk kejadian dependen jadi ada independen dan dependen nah peluang A dan peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B sorry dikali peluang B dan peluang A atau peluang B dan peluang A sama dengan peluang B kali peluang A menggabungi ke peluang B nah kita akan coba membahas mengenai teori lemak bias jadi pengertian teori lemak bias ini adalah teori lemak yang dilunakan untuk menghitung probabilitas suatu hipotesis teori lemak ini juga merupakan dasar dari statistik bias yang memiliki penerapan dalam ilmu ekonomi mikro sain terop permainan hukum dan pendoktoran penerapan mempunyai teori bias untuk mencari penerapan dinamakan inferen bias teori lemak bias dikenalkan oleh ilmuwan yang pertama bias karena menemukannya bias yang ingin memastikan keberadaan Tuhan ya CBS ini pengen mencari keberadaan Tuhan dengan mencari fakta di dunia kemudian menggubungkan dengan nilai probabilitas yang akan dibandingkan dengan nilai probabilitas teorema bias akhirnya dikembangkan dengan berbagai ilmu termasuk penyelesaian sistem pakar dengan menentukan nilai peluang dari hipotesa dan nilai efidensi yang didapatkan sesuai fakta dari objek dan diagnosa teorema bias ini membutuhkan biaya komputasi yang mahal karena kebutuhan untuk menghitung nilai probabilitas untuk tiap nilai pekalian cartesios ya jadi teorema ini tentunya ditemukan oleh orangnya makanya dinamakan teorema bias selanjutnya Thomas bias menggambarkan hubungan antara probabilitas terserat dari dua kejadian A dan D sebagai berikut peluang A peluang A peluang B sama dengan peluang B kalau lambangnya seperti tepap kuda itu berarti irisan 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 A dibagi peluang B sama dengan peluang B mendalui A dikali peluang A dibagi peluang B mendalui A peluang A sama peluang B mendalui A dikali peluang A jadi ini rumus mengenai teorema bias dalam menggambarkan hubungan antara peluang bersarat dari dua kejadian A dan D nah kita masuk ke contoh teori bias di suatu negara diketahui bahwa dibantu deh sama Pak Ajin boleh di semua negara diketahui bahwa 2% dari penduduknya menderita sebuah penyakit laka 97% dari hasil tes klinik adalah positif bahwa seseorang menderita penyakit itu ketika seseorang yang tidak menderita penyakit itu dites dengan tes yang sama 9% dari hasil tes memberikan hasil positif yang salah jika sembarang orang dari negara itu mengambil tes dan dapat hasil positif berapakah peluang bahwa dia benar-benar menderita penyakit laka itu oke apa Ajin suaranya kecil ya pakai speaker ini sih laptop ha? pakai speaker laptop pakai speaker laptop pantesan ya jadi tidak begitu mengelegar katanya tapi gak apa-apalah tapi masih bisa mendengaran sampai menunggu Adan kita break dulu sebentar setelah Adan berkembangan selesai nanti kita lanjutkan ya oke kita tunggu sebentar ya baik 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 Terima kasih. 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 yang lain. Terima kasih. 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 ini kelebihan jadi tinggal dikalikan saja 7 x 6 sampai 1 jadi hasilnya dikalikan sehingga hasilnya 5040 itu cara mencari faktorial bagaimana cara mencari faktorial 8 tinggal 8 x 7 sampai ke angka 1 nanti pun ada faktorial gabungan kita baru membahas faktorial baru sederhana yang penting tahu dasarnya apa faktorial itu kemudian ada permutasi permutasi adalah penyusunan kembali suatu kolom kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari utut yang semula sebagai contoh kata dalam kalimat sebelumnya dapat disunjukkan kembali sebagai permutasi suatu urutan yang berbeda urutan yang kumpulan semula jadi permutasi ini adalah sebagai susunan yang dilubah-rubah gitu ya jadi proses pengembalikan proses mengembalikan objek pada urutan yang baku sesuai ketentuan sebut dengan sorting jadi di permutasi ini ada namanya sorting sorting itu sebagai pengembalian objek-objek yang dulunya kata-katanya kurang baik menjadi dirubah kembali gitu ya nah ada pun lumus dari permutasi ada P dalam kurung N kecil dibagi R ya hampir sama contohnya kita lihat ini lebih ke permutasi faktorial lebih apa lebih utungnya lebih komplek ya disini ada contoh kalau misalnya permutasi pangkat 6 dan dibawahnya 4 ya sama dengan 6 faktorial dibagi dalam kurung 6 dikurangi 4 faktorial jadi kan tadi kalau faktorial itu cara menghitungnya tinggal dikalikan saja sampai ke angka 1 ya coba dikalikan kemudian dikurangi dulu 6 x 4 hasilnya didapatkan tinggal dikurangkan saja sehingga bisa tersusun 360 susunan permutasi nah setelah faktorial permutasi dan masuk ke kombinasi jadi kombinasi ini adalah gabungan permutasi dengan faktorial jadi lebih detail lebih menjelimet kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya pada kombinasi AB sama dengan BA dari suatu himpunan dengan N unsur dapat disusun himpunannya bagiannya dengan untuk K lebih kecil sama dengan N setelah himpunan setelah himpunan bagian dengan K unsur dari himpunan dengan unsur N disebut kombinasi K unsur dari N yang dilamakan dengan rumusnya disini sorry penyesalannya jadi N C K K bisa dikali C N K 2 atau C dalam kurung N koma K atau dengan rumus C dalam kurung N koma K dalam kurung sama dengan N faktorial dalam kurung N dikurangi K faktorial K faktorial seperti itu kita lihat contoh secara angkanya ada contoh soal biasanya nanti dibuatkan soal seperti ini rekan-rekan hingga menjumlahkannya dia hasilnya berapa C 11 C 20 di bawahnya saya masukkan ini soalnya 20 faktorial ada 11 faktorial dalam kurung 20 dikurangi 11 faktorial jadi tinggal dikurangkan saja sehingga didapatkan 11 faktorial 9 faktorial kenapa sampai 11 karena dimintanya sampai 11 jadi hingga sampai 1 karena di sini kombinasi meminta 11 kemudian dibagi 11 kalau ini karena ada dalam kurung dibaginya sampai dalam kurung setelah didapatkan tinggal dikalikan saja dengan angka 11 ini 11 10 sehingga didapatkan cara matik-matikannya kombinasi dari faktorial C 11 di bawah 20 adalah 167 9 60 itu sekilas mengenai faktorial permuntasi dan kombinasi nanti rekan-rekan dipelajari saja kalau masih bingung nanti kita bahas di minggu berikutnya nanti kita banyak contoh kalau secara apa pengertian mungkin sedikit bergelimat tapi kemudian nanti kita langsung ke hitungan dan contoh soalnya oke kita lanjutkan masuk ke distribusi probabilitas kita lihat dulu dari hitungan-hitungan soal-soal yang berdiri tadi kita masuk ke teori definisi dan penyajian distribusi probabilitas apa itu distribusi probabilitas sebuah daftar dari keseluruhan kemungkinan sebuah daftar dari keseluruhan kemungkinan hasil suatu eksperimen kan waktu kemarin kita sudah bahas ya yang harus diperhatikan pada saat kita belajar probabilitas ada tiga ya Pak Padin harus ingat ada eksperimen eksperimen percobaan ada apa namanya itu outcome ya ada satu lagi peristiwa ya event ya event nah disini akan membuat suatu percobaan yang disetai dengan probabilitas masing-masing hasil berarti hasil itu masuk ke dalam outcome ya dan menunjukkan hasil yang diharapkan dapat terjadi dari suatu percobaan nah dari suatu percobaan ini dinamakan dengan namanya i event peristiwa jadi peristiwa itu kerangkaian dari beberapa percobaan ya beserta probabilitas masing-masing hasilnya tersebut ya ini pengertian dari distribusi probabilitas di dalamnya ada ada eksperimen ada outcome ada event ya ya baik sampai sini bisa bisa dipahami kita lanjutkan Pak Jin Helana bisa ya ya Bapak oh ada Anissa Harunissa ya ternyata bukan hanya Pak Jin saja saya pakai pin dulu ya buat biar yang dibuka kameranya biar ada di depan gitu ya oke Anissa bisa ngikutin ya Pak Anissa kerja di mana Anissa Anissa tapi masih terdengar suara saya ada cuman foto foto sebentar ya kalau misalnya nanti deh ini ya youtube-nya belum saya kirimkan nanti deh oke kita lanjutkan ya agak sedikit ini ya hujan begini dingin-dingin baik masuk ke fungsi probabilitas fungsi distribusi probabilitas adalah untuk menghitung probabilitas setiap nilai nilai variable variable acak yang mampu menjalani bilangan bulat adalah variable acak distribusi variable acak yang mampu menjalani bilangan real adalah variable acak kontinu jadi gini kalau variable acak itu berhubungan dengan hitungan kalau variable kontinu adalah variable yang pengukuran misalkan ek adalah variable acak distribusi ek besar ya ek besar adalah variable acak distribusi maka fungsi kepadatan probabilitas atau probability density function atau disikat pdf bukan pdf yang akan ketahui tapi probabilitas dapat didefinisikan dalam rumus probabilitas ek kecil dalam kurung ek tertutup sama dengan probabilitas dalam kurung ek besar sama dengan ek kecil kurung putuk itu mengenai rumus probability density function fungsi function atau pdf dalam membuat suatu fungsi probabilitas untuk variable acak diskret harus memenuhi syarat sebagai berikut yang pertama fungsi distribusi normal tidak boleh negatif berarti kalau minimalnya adalah E0 kemudian probabilitas ek dalam kurung ek kurung tutup itu harus diantara 0 sampai angka 1 penilai 0 sampai 1 penjumlahan P ek kecil dalam kurung ek dalam kurung tutup sama dengan 1 jumlahannya dari semua probability density function dari variable acak diskret ek kecil pada ruangan sampel adalah 1 jadi tetap 1 tidak boleh negatif berarti paling besar sama dengan 0 jadi diantara 0 sampai 1 syaratnya atau sama dengan 0 atau paling besar 1 itu syarat dari variable acak diskret nanti saya mau minum dulu ya terima kasih Baik kita lanjutkan Maaf saya sedikit Hilang suaranya Bisa dilanjut Anissa sama Padrin Masuk ke Variable Random Distribute dan continue Jadi Variable acak dapat didefinisikan Sebagai deskripsi Numerik Atau hitungan Dari hasil Eksperimen Variable acak biasanya Menghubungkan nilai-nilai Numerik atau hitungan Dengan setiap kemungkinan Daya hasil Eksperimen Karena nilai-nilai Hitungan Atau numerik Bisa bersifat Diskret Hasil hitungan Continue Hasil pengukuran Lebih Lebih jelasnya Kita akan coba Lihat ke contoh Variable acak dapat Dikelompokkan Menjadi dua Tadi Variable acak Diskret Merupakan Bilangan bulat Tidak bisa pecahan Contoh Variable acak Diskret Hanya dapat Mengambil nilai-nilai Tertentu Yang terpisah Umumnya Apatkan Dari Numerik Suatu Objek For example Jika ada 100 Karyawan Maka orang yang tidak Masuk kerja Pada residen Dapat Mengambil nilai Rata-rata Nilai-nilai 0, 1 Sampai 100 Itu Parable dikit Contohnya Kalau Variable continue Atau Pecahan Atau Tadi pengukuran Jika mengukur Suatu Seperti Lebar ruangan Tinggi badan Atau Berat badan Seseorang Maka Variable yang dihasilkan Adalah Variable acak Kontinu Outcome-nya Mungkin akan berbeda-beda Tergantung Tekad Ketelitian For example Ada Tiga orang Yang mengukur jarak Dari Bogor Ke Jakarta Tentunya beda-beda Pada hasilnya Tergantung Art ukurnya Ada 80,5 Ada 80 Ada 80,55 Atau yang lainnya Ya Jadi paham ya Apa bedanya Rescret Apa bedanya Continue Oke Selanjutnya Masuk ke nilai harapan Hope Nilai harapan Matematika Matematikal Expectation Expectation Matematikal Expectation Atau nilai harapan Matematika Nilai harapan Adalah Rata-rata Tertimbang Terhadap Seluruh Kemungkinan Outcome Dimana Penimbangnya Adalah Nilai Kemungkinan Yang Dihubungkan Dengan Hasil Outcome Nilai harapan Dipulai dengan Menyatakan Setiap Probabilitas Outcome X Dengan Kemungkinan P Dalam kurung X Besar And then Menjumlahkan Outcome Perkelilingan Tersebut Value Dari Variable Acak Diberi Simbol E kecil Yang Dinotasikan Dengan E Dalam Kurung X Besar Tentunya Dengan Dirumuskan Sebagai Berikut Bisa Dilihat Ada E Dalam Kurung X Besar Dan Dengan Jumlah X1 Dikali P Dalam Kurung X1 Dalam Kurung Tutup Dimana X1 Sama Dengan Nilai Ke Satu Dari Parable Acak X Besar Dan Probabilitas X I Dengan Probabilitas Terjadinya X Besar E X I X Besar I Seperti Itu Lalu Berjelasnya Kehitungan Contoh Soal Bisa Dibaca Papa Juin Atau Anissa 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 Nis Bisa Dibantu Dibaca Nis Iya Pak Bisa Dibantu Dibaca Soalnya Soalnya X Sama Dengan Banyaknya Pesanan Barang Dalam Satuan Yang Masuk Selama Satu Minggu P Dalam Kurung X Sama Dengan Probabilitas Terjadinya X Sama Dengan X Kecil Oke Sudah Terima Kasih Anissa Kairun Nisa Jadi Disini Ada Tabel X Besar Dan Ada Peluang Dalam Kurung X Tertutup X Besarnya 0 1 2 3 Peluangnya Ada 0 1 2 5 Sampai 0 1 2 5 Hitung Rata-rata Banyaknya Pesanan Atau Pesanan Yang Diharapkan Tadi itu Expectation Matematical Matematical Expectation Jadi Rumusnya Tinggal dimasukkan Saja Berarti Rumusnya E Dalam kurung X Besar Sama Dengan Penjumlahan Dalam kurung X X Perluang Dalam kurung X Dalam kurung Tertutup Tinggal Dimasukkan Saja 0 1 2 3 Jadi Ketahui Berartikan 0 1 1 2 2 3 3 Diturunkan Saja 0 Itu Berapa Satunya Berapa Sampai Seterusnya Sehingga Secara Matematical Dapatkan 1,5 Jadi Rata-rata Dapat Di Expectation Bahwa Order Yang masuk Selama One week Adalah Sebanyak 1,5 Satu Mudah Yang penting Tahu Rumusnya Tinggal Dimasukkan Kalau Menggunakan Excel Itu Lebih mudah Tinggal Tiktik Selesai Kita lanjutkan Ke Slide berikutnya Masih ada 11 Slide 10 Slide Cukup Waktunya Sampai Setengah 8 Pak Padin Setengah 9 Pak Oh Setengah 9 Masih Masih Menyimak Padusan Siapa Padusan Halo Padusan Siapa Padusan Angel Bukan Oh Herlanda Pak Herlanda Oke Kita lanjutkan Nah Kita masuk Ke varian Dan Standar Depisiasi Lambangnya Varian Itu Seperti Itu Dari Pabal Acak Lisbit Adalah Rata-rata Tertimbang Dari Kewadaan Selisih Antara Setiap Kemungkinan Hasil Dan Rata-rata Dimana Penimbangnya Adalah Probabilitas Dari Masing-masing Hasil Tersebut Varian Dipoleh Dengan Mengalihkan Setiap Kemungkinan Kewadaan Selisih Dalam Purung Ekti Ya Dikurangi Ya Bisa Dilihat Lambangnya Seperti Apa Nanti Kita Bahas Dalam Purung 2 Dengan Probabilitas Ya Kemudian Menjumlahkan Seluruh Hasil Perkalian Ini Ada Rumusnya Untuk Varian Untuk Ternal Depiasi Ya Ini Ada Keterangannya Nanti Bisa Dipelajari Untuk Lebih mudahnya Nanti Kita Masuk Ke Soal Oke Kita Masuk Ke Soal Nah Disini Ada Soal Ya Parable X Mempunyai Tabel Frekuensi Sebagai Berikut X 10 Sampai 50 Ya Probabilitas Terjadinya X Sama dengan Ya Dalam kurung Probabilitas Terjadinya X Dari 0,20 Sampai 0,25 Tinggal Dijumlakan Saja Ya Peluang Dalam kurung X Kecilnya Ditanyakan Hitung Nilai Harapan Matematika Value Matematical Expectation Karian Dan Tentunya Standar Depesiasi Membunyai Mudah Tinggal Dimasukkan Numus Saja Sudah Diketahui Tinggal Dimasukkan Saja Secara Matematika Didapatkan Value Matematikal Expectation 3,25 Kemudian Variannya 21,875 Dan Standar Depesiasinya 14,79 Nanti Tinggal Dipelajari Saja Cara Mencarinya Itu tergantung Dari Matematika Rekan-rekan Tapi Lebih mudah Menggunakan Excel Nanti kita Akan Belajar Menggunakan Excel Untuk Menghitung Seperti Ini Di Materi Selanjutnya Yang Lebih Kombinasi Selanjutnya Masuk Ke Distribusi Probabilitas Variable Dictive Ada Karakteristik Variable Dictive Pertama Distribusi Probabilitas Variable Acak Menggambarkan Bagaimana Suatu Probabilitas Didistribusikan Terhadap Nilai-nilai Dari Variable Acak Tersebut Variable Distribusi Eks Besar Distribusi Probabilitas Didefinisikan Dengan Fungsi Probabilitas Dan Dinotasikan Sebagai Pariable Peluang Eks Kecil Sama dengan Peluang Eks Besar Sama dengan Eks Kecil Sama dengan Probabilitas Bahwa Variable Eks Besar Mengambil Nilai Eks Kecil Fungsi Probabilitas Dilambangkan Dengan P Eks Kecil Menyatakan Probabilitas Untuk Setiap Nilai Variable Acak Eks Besar Dalam Membuat Suatu Fungsi Probabilitas Untuk Variable Acak Dictive Kondisi Berikut Harus Dipenuhi P Dalam Kurung Eks Kecil Lebih Besar Sama dengan 0 Atau Hampir Sama Dengan Tadi Yang Saya Sudah Jelaskan Namun Ini Ada Distribusinya Ataupun Sama Dengan 1 Ada Contoh Soal Bukan Ada Gambaran Sebagai Gambaran Gambaran Ilustrasi Daripada Beracak Diskrit Dan Distribusi Probabilitas Perhatikan Hasil Pengampatan Atau Eksperimen Dari Penjualan Mobil Selama 30 Hari Pada PT Putra Motor Jakarta Data Yang Dicatat Adalah Jumlah Mobil Yang Terjual Dalam Sehari Hasil Pengamatan Dibuat Dalam Tabel Berikut Bisa Dilihat Tabelnya Jumlah Mobil Terjual Dalam Sehari Ada Jumlah Perharinya 0 54 1 Sampai 5 54 7 1 1 7 Sampai 3 Dijumlahkan Jumlah Harinya 300 Ada Tabel Probabilitas Jumlah Mobil Terjual Dalam Sehari Jadi F Besar Tabelnya Dimasukkan 0 Sampai 5 Kemudian Peluang Kecil Dalam Kurung Sehingga Didapatkan 0,18 0,39 16 Sampai Kalau Dijumlahkan 1 Berapa Hina Ada pertanyaan Ada pertanyaan Ada pertanyaan Alhamdulillah Paham Helanda Padrin Anissa Iya Allah paham Kalau paham Saya mau nanya Adakah boleh Helanda Boleh Pak Kalau 0,39 Dari mana Yang 117 Bukan Pak Iya Terus Dikurangi Eh Dibagi Bagi Berapa Dibagi Ini Dibagi 300 Iya Bener 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 Jadi Cara mencari 0,18 Tadi Menggunakan Rumus 54 Dibagi 300 117 Dibagi 300 Ini Bagus Hal Anda Malaupun Tidak Tidak Dibuka Kameranya Kali Sakit Jadi Dari tabel tersebut Bahwa Kemungkinan Terbesar Jumlah Mobil Terjual Dalam Sehari Adalah 1 Mobil Dengan Probabilitas 0,39 Ini Nah Apabila Kita Ingin Menghitung Probabilitas Bahwa Terjual 3 Sampai 4 Mobil Maka Kita Bisa Menghitung Kita Pengen Ngetahuin Jumlah Mobil Yang terjual Dalam 3 Hari Kedepan Itu Berapa Ya Berarti Dijumlakan Saja P3 Tambah P4 Tambah P5 Dijumlakan Ini 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 Dapatkan 0,19 Jadi Probabilitas Nya Dengan 3 Mobil Atau Sampai 4 Mobil Terjual 0,19 Seperti Itu Cara Mencari Probabilitas Dengan Menggunakan Tabel Probabilitas Terima Kasih Tadi Helanda Sudah Paham Lebih Mudah Karena Mungkin Helanda Hitungan Matik-matik Talk Share Dulu Dari Mana Helanda Sekolahnya IPA Apa IPS Dari Ini Pak Jurusan SMK Ini Broadcasting TV Oh Broadcasting TV Hebat Ya Elektronik Lebih Paham Hitungannya Lebih Kuat Kita Masuk Ke Distribusi Probabilitas Variable Acak Distribusi Dalam Bentuk Rumus Contoh Adaptable Acak F besar Dan Distribusi Probabilitas Kalau Ini Tinggal Masuk-masukkan Saja Kalau 10 Berarti Per 10 1 Per 10 2 Per 10 Dan Sebagainya Sehingga Dapatkan Nomor Sebagai Berikut P Probabilitas Perluang Dalam Kurung X Kecil Sama Dangan X Kecil Dibatih 10 Untuk Nilai X 1 Sampai 2 3 Sampai 4 Seperti Oke Kita lanjutkan Kembali Masuk ke Fungsi Probabilitas Kumulatif Variable Acak Discrite Fungsi Probabilitas Kumulatif Digunakan Untuk Menyatakan Resen Ya Anissa Hai Anissa Resen Gak apa-apa Kepencet Jadi Secara matik-matik Fungsi Probabilitas Kumulatif Sebagai Berikut Rumusnya Fungsi Kumulatif Dalam kurung X Sama dengan Probabilitas X Besar Lebih kecil Sama dengan E Kecil Dimana F Dalam kurung E Kecil Sama dengan P Dalam kurung X Besar Lebih kecil Sama dengan E Kecil Menyatakan Fungsi Probabilitas Kumulatif Pada Titik X Besar Sama dengan E Kecil Yang Merupakan Jumlah Dari Seluruh Nilai Fungsi Probabilitas Untuk Nilai X Sama Atau Kurang Dari X Kita Akan Coba Lagi Melihat Bagaimana Dengan Yang Lainnya Kita Masuk Ke Contoh Soal Dikat Dikat Dikatui Suatu Parable X Yang Dapat Mengambil Nilai Dari 0 1 2 Deskret Dengan Fungsi Probabilitas Dalam kurung P E Kecil Sebagai Berikut Ini Contohnya Contoh soalnya P Dalam kurung X kecil Sama dengan 4 Faktorial Dibagi X kecil Faktorial Dalam kurung P Dikurangi 4 Dikurangi X Dalam kurung Faktorial Dalam kurung 1 Perempat X Kuadrat Dikali Dalam kurung 3 Perempat 4 Dikurangi X Kuadrat Kalilah Distribusi Probabilitasnya Ya Tinggal Dihitung Tinggal Kekuatan Matikmatika Dari Rekan-rekan Sekalian Lebih mudah Menggunakan Excel Nah Dihitung Tadi kan Faktorial Rekan-rekan Bisa Paham Dapatkan Untuk Distribusi Probabilitas 0-nya Adalah 0,3164 Untuk Probabilitas Di satu Diskritnya Adalah 0,4218 Dan Di Probabilitas Diskrit 2-nya Adalah 0,2106 0,2106 Itu Contoh Soal Dari Fungsi Probabilitas Diskrit Ya Oke Lanjut Kita Masuk Ke Distribusi Binomial Ada Main 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 Variance Dan Standar Depesiasi Tapi Ini Distribusi Binomial Kalau tadi kan Saya Saya membahas Secara sekilas Tentang Variant Depesiasi Gitu Ya Lata-lata Rumus Min Yaitu Min Bisa dilihat Kemudian Ada rumus Variant Ada Simpangan Baku Terus Ada Depesiasi Kita Langsung Ke Contoh Soal Bisa Dibantu Pak Diki Dibacakan Pak Diki Tadi Muncul Pak Diki Pak Dik Tenggelam Pak Diki Aku 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 Peluang Rusaknya Sebuah Bola Lampu Adalah 0,1 Apabila Diambil 400 Bola Lampu Berapa Diharapkan Dijumpai Bola Lampu Yang rusak Berapa Variant Dan Simpangan Bakunya Oke Thank you Ya Kita Cari Peluangnya 0,1 Terus Cari N 400 Dan Cari Q Adalah 0,9 Tinggal Dimasukkan Rumus Saja Sesuai Dengan Rumus Min Varian Dan Simpangan Baku Tinggal Dapatkan Min Nya 42 Varian 36 Dan Simpangan Bakunya Adalah 6 Seperti Itu Jadi Harus Dicari Min Nya Dulu Baru Bisa Berhubungan Dengan Varian Simpangan Baku Jadi Harus Dari Awal Dulu Baru Bisa Ditemukan Yang Lainnya Tidak Bisa Ngecak Oke Terima kasih Alanda Sudah Membatu Saya Tinggal Berapa Stand Lagi Tahir Tahir Bukan Tahir Dua Lagi Masuk Ke Distribusi Poison Ada Adamin Varian Sama Standard Depesiasi Ada Lumusnya Mendistribusi Poison Bukan Distribusi Binomial Ada Contoh Soal Jika X Kecil Berdistribusi Poison Dengan N Sama Dengan 7 Dan P Sama Dengan 1 Per 4 Berapa Rata Rata Min Terus Ada Varian Ada Simpangan Baku Sama Tinggal Dimasukkan Memuskan Saja Ya Karena Sudah Diketahui Itu ya N Berapa P Berapa Gitu ya Ini Lebih Mudah Dibanding Distribusi Binomial Ini Dapatkan Rata-ratanya 7 4 Tariannya 7 4 Simpangan Baku 0,66 Dilanjutkan Sebentar Ada Nolet Pembandingan Pemperbandingan Antara Binomial Dengan Poison Ciri dan Sifat Kalau Distribusi Binomial Setiap Eksperimen Hanya Memiliki Dua Event Sepertinya Tidak Sukses Gagal Dan Memakai Variable Acak Distribusi Kemudian Probabilitas Suatu Event Itu tetap Tidak Berubah Untuk Setiap Eksperimen Eksperimen Bersifat Independen Artinya Peristiwa Dari suatu Percoba Perubahan Atau Eksperimen Tidak Mempengaruhi Atau Dipengaruhi Peristiwa Dalam Percobaan Lainnya Termasuk Independen Jumlah Banyaknya Percobaan Harus Tertentu Sehingga Rumusnya Bisa Dilihat Disibusi Poison Pun Bisa Dilihat Nanti Dibaca Saja Kita Masuk Ke Contoh Soal Contoh Soal Minimal Minimal Dan Poison Jadi Ini Digabungkan Hasil Produksi Yang Diasakan Suatu Publik Ternyata 20% Rusak Yang namanya Membuat Suatu Produk Pasti Ada Barang Rusaknya Kalau ini 20% Berarti 20% Luar biasa Diambil Diambil secara Random Dari produksi Tersebut Sebanyak 8 buah Untuk Sedikit Kenapa Ini Barang Rusak Berapa Probabilitas Dari Benda Yang Sedikit 20% Ternyata Kalau Q Adalah 80% Diambil Selanjutnya Adalah 8 buah Tinggal Dimasukkan Rumus Binomial Dan Poison Dengan Faktorial Sehingga Didapatkan Tidak Ada Yang Rusak Adalah 0,16 Sedangkan Satu Yang Rusak Adalah 0,33 Cara Distribusi Binomial Dan Poison Dalam Probabilitas Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Kirimkan Absen Untuk Hari Ini Sebentar Absen Hari Ini Oke Kalau Yang Belum Masih Tercantum Namanya Bisa Langsung Sekarang Dijapi Takutnya Saya Lupa Oh Ada Landa Sekarang On Camera Silahkan Rekan-rekan Mahasiswa Untuk Mengisi Link Absen Di Chat Zoom Meeting Hari Apabila Ada Yang Tidak Ada Namanya Silahkan Saya Tunggu Hai Hai Silahkan Absen Nanti Takut Tidak Keburu Saya Tutup Sudah Sudah Patrin Anissa Helanda Absen Belum Bapak Sebentar Satu Ti Absen Otomatis Keabsen Ya Tinggal Diklik Diklik Linknya Jangan Lupa NIM Sama Nama Aslinya Jangan sampai orang lain Sampai nomor lain di klik Bapak yang akuma ini Di linknya katanya sudah menjawab Oh sebentar Oke belum saya buka Sebentar Tadi pagi gak jelas Sebentar Saya buka dua kuncinya Sebentar ya Sebentar Sebentar Saya buka dua kuncinya Ini Ini Masuk terus Jadi hilang Siap Bentar ya Saya buka dulu Iya Dina Silahkan Dibuka kembali Silahkan dibuka kembali Linknya Nanti saya tutup lagi Kalau ini Oke nanti saya tutup lagi Linknya silahkan dibuka Saya kasih waktu Tiga menit ya Tidak Terima kasih. Sudah ada 8 orang. Oke, kita tutup saja untuk pertemuan yang kedua. Silakan dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Ijin bagi yang bisa membuka, silakan. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terus kehadirannya akan mereka yang sudah menyempatkan. Walaupun malam-malam sampai jam setengah sembilan. Tapi ada input untuk hadir dalam mata kuliah, statistik, ekonomi, dan bisnis lanjutan. Mudah-mudahan, bermanfaat, sampai bertemu di pertemuan minggu berikutnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.